POM Swastiastu Memberi tuntunan merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan karakter anak Saya, Lobulani Gerahayu, calon grup penggerak angkatan 7 akan memaparkan beberapa hal tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Indonesia yang pemikiran-pemikirannya telah banyak dijadikan pakem dasar dalam mendidik anak bangsa hingga kini Ada tiga hal pokok yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan dunia pendidikan ini Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik Yang kedua, pendidik merupakan seorang penuntun Yang ketiga, trilogi pendidikan Pembelajaran berpusat pada peserta didik Artinya, sebagai pusat, anak seharusnya dengan mudah memenuhi kebutuhan dalam mengenyam pendidikan Dalam prosesnya, mereka juga perlu mendapatkan nuansa dan suasana yang aman dan mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi Pendidik merupakan seorang penuntun Yang menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat jaman Yang merupakan dasar pendidikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya Kodrat alam merupakan lingkungan anak itu berasal Yaitu karakter atau sifat dasar yang dimiliki anak Yang tidak boleh dilupakan sebagai seorang pendidik Karena berbeda anak, berbeda pula cara merawat dan memperlakukannya Seperti seorang tukang ukir kayu Ia harus mengetahui dalam maupun luas hakikat keadaan kayu yang diukir Demikian pun seorang guru yang harus mengetahui pengetahuan yang akan diajarkan kepada anak didiknya Dan bagaimana mendidik anak didiknya Untuk menghasilkan ukiran yang bagus, seorang tukang kayu tidak hanya menggunakan palu saja dalam mengukir Demikian juga seorang guru, tidak hanya berceramah saja di depan kelas Seorang guru harus paham bagaimana mendidik yang datang dari berbagai latar belakang Dan mempunyai kekurangan serta kelebihannya masing-masing Coba bayangkan, kalau tukang kayu hanya menggunakan palu dalam membuat ukiran Sudah pasti karyanya tidak akan jadi dan semua hal bisa hancur Begitu pula dengan guru Jika hanya berceramah di depan kelas, maka pembelajaran tidak akan berlangsung dengan efektif Seorang tukang kayu tidak hanya mengandalkan palu dalam bekerja Ia juga harus mempunyai bengkel kayu untuk tempat bekerja Dan ada kalanya ia harus menggunakan pahat, pensil, penggaris, ataupun paku untuk menghasilkan ukiran yang bagus Seorang guru juga harus bisa menggunakan berbagai media, pendekatan, dan metode yang sesuai dengan karakter peserta didik Jika guru dianalogikan sebagai tukang kayu, maka peserta didik dianalogikan sebagai kayu yang hendak diukir Sekolah diibaratkan sebagai bengkel tempat tukang kayu mengukir Sehingga guru mengusahakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa Untuk menjaga anak dari pengaruh buruk yang merusak Sama seperti menuntun anak, pendidik harus mampu memahami kodrat alam yang dimiliki anak Agar mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai dalam membentuk karakter anak Sehingga menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan Selanjutnya kodrat zaman tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada Tentunya tidak meninggalkan norma dan menginjak harga diri bangsa Dengan ini pula anak didik mampu memantaskan diri dengan perkembangan pendidikan Tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu Trilogi Pendidikan Semboyan yang sangat terkenal dari beliau adalah Yang artinya di depan sebagai teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan Ini yang menjadi poin utama dalam aksi guru untuk menjadikan pendidikan terarah dan berdampak baik kepada anak Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia Sebagai pusat tuntunan, saya selaku guru sewajibnya memberikan contoh yang baik dan menyenangkan Serta menggiring anak didik agar dapat dengan mudah mengembangkan diri ke arah yang lebih baik Motivasi dan strategi mengajar yang baik, membangun semangat anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya Serta mendorong kepercayaan diri mereka merupakan salah satu modal awal dalam menciptakan implementasi Trilogi Pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara Tantangan dan solusi yang dihadapi yaitu yang pertama Teacher Center diganti dengan pembelajaran Student Center Pembelajaran yang terpaku pada textbook diganti dengan kontekstual Pembelajaran monotone dialihkan menjadi lebih variasi Pembelajaran yang berpusat pada individu diganti dengan kolaborasi Serta kemajuan zaman dialihkan dengan belajar IPTEC Kesediaan seorang guru dalam menampung aspirasi siswa merupakan salah satu hal penting Untuk membangun insan pembelajar yang memiliki karakter baik dalam konsep merdeka belajar Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Mengajar ikhlas, berkembang pantas, mencetak generasi muda yang berkualitas CGP Angkatan 7, tergerak, bergerak, menggerakan Om Santi 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 Om